bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam mari kita haturkan kepada hariban baginda nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang inna allaha wa malaikatahu yusuluna ala nabi ya ayuhaladina amanu salu alaihi wasalimu taslima allahumma sali wasalim wa barik alih wa ala alihi wa sahbih semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimurahkan resekinya diampuni segala dosa-dosanya diberikan umur yang barokah dimudahkan dalam segala kesulitannya mendapatkan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam arah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal alamin para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah banyak orang yang menganggap bahwa mimpi hanya bunga tidur namun tidak sedikit pula yang memercayai mimpi merupakan satu diantara bentuk komunikasi di alam bawah sadar manusia tentang datangnya sesuatu hal yang akan dialami di masa depan barangkali kamu pernah mengalami mimpi yang berkaitan dengan melihat orang meninggal mimpi ini merupakan hal yang cukup menarik ada beberapa tafsir yang terselip dalam mimpi seputar melihat orang meninggal banyak orang memercayai mimpi melihat orang meninggal membawa pesan buruk yang harus kamu waspadai namun apakah benar demikian? ada beberapa literatul yang memang secara khusus membahas tentang arti mimpi melihat orang meninggal ini berikut 8 arti mimpi melihat orang meninggal yang dipercaya banyak orang maka dari itu simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah yang pertama pertanda ketakutan atau kecemasan mimpi melihat orang meninggal bisa menjadi pertanda ketakutan atau kecemasan yang dialami dalam kehidupan nyata kematian dalam mimpi dapat melambangkan perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan pekerjaan perpisahan atau akhir dari suatu hubungan yang kedua simbol perubahan perubahan dan transformasi kematian dalam mimpi juga dapat melambangkan perubahan dan transformasi dalam dirimu mimpi ini bisa menjadi petunjuk kamu perlu melepaskan sesuatu dalam hidup untuk membuka jalan bagi hal-hal baru yang lebih positif yang ketiga kerinduan pada orang yang sudah meninggal jika kamu bermimpi bermimpi melihat orang yang sudah meninggal mimpi ini bisa menjadi pertanda kamu merindukan mereka mimpi ini bisa menjadi cara bagimu untuk terhubung dengan mereka secara emosional dan memproses kesedihan yang keempat pesan dari orang yang sudah meninggal beberapa orang percaya bahwa mimpi melihat orang yang sudah meninggal bisa menjadi pesan dari mereka pesan ini bisa berupa peringatan, nasihat, atau ungkapan cinta, dan dukungan yang kelima pertanda kesehatan yang buruk dalam beberapa kasus yang jarang terjadi mimpi melihat orang meninggal bisa menjadi pertanda kesehatan yang buruk jika kamu sering bermimpi tentang kematian dan merasa cemas tentang hal itu sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk memastikan kesehatanmu yang keenam rasa bersalah atau penyesalan mimpi ini mengindikasikan rasa bersalah atau penyesalan atas sesuatu yang terjadi di masa lalu mungkin ada perasaan belum menyelesaikan sesuatu atau konflik yang belum terselesaikan dengan orang yang dimimpikan yang ketujuh pelepasan emosional melihat orang meninggal dalam mimpi bisa menjadi cara bahwa sadar untuk melepaskan emosi yang terpendam ini bisa berkaitan dengan proses penyembuhan emosional dari kehilangan atau trauma yang pernah dialami yang kedelapan pertanda baik di beberapa budaya mimpi melihat orang meninggal juga dianggap sebagai pertanda baik yang bisa membawa keberuntungan atau perlindungan dari bahaya bagaimana sahabat? apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini silahkan sertakan di kolom komentar demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati